Hai Sobat Youtube, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi langkah kedua error ketika monetisasi Ini sering terjadi memang kepada para Youtuber, terutama Youtuber-Youtuber yang pemula Jadi mereka ingin segera dimonetisasi channelnya, sudah menyiapkan semuanya Tetapi kali ini Sobat pendaftaran akun Google Adsense yang mau ditautkan ke channel kalian itu jangan disiapkan dulu Sobat Tunggu aja nanti kalau sudah kalian dimonetisasi, kalian nanti bisa menautkan dan daftarnya langsung dari Youtube Studio-nya Sobat Jadi kalau dulu itu kan bisa mendaftarkan di luar Youtube Studio Tapi sekarang pihak Youtube itu lebih ketat, lebih menjaga Youtube itu memperlakukan satu orang itu hanya boleh memiliki satu akun Adsense ya Sobat Artinya data yang sudah masuk di akun Google Adsense-nya itu tidak boleh membuat akun Google yang lainnya Seperti halnya Sobat, saya pernah merasakan ini juga mempunyai pengalaman bagaimana akun Google Adsense saya ditolak Karena dianggap akun duplikat Ini hati-hati ya Sobat Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kalian lakukan dan ini sudah terbukti Pernah saya terapkan di channel ini ketika pihak Youtube itu mengklaim bahwa akun Google Adsense-nya itu ditolak Biasanya kan sampai berapa kali itu Sobat Di langkah kedua itu biasanya sering mengalami error ya Cara menautkan Google Adsense-nya itu kan di langkah kedua sering error Jadi untuk kasus ini Sobat, ini sebenarnya harus diperhatikan petunjuk yang diberikan oleh pihak Youtube Kalau yang saya Sobat, itu akun Google Adsense saya itu dianggap duplikat Tetapi saya tidak tahu terhadap email yang menduplikat akun Google Adsense saya Ini kan masalah Sobat Jadi saya coba paksa Sobat Mendaftar Ternyata ada pemberitahuan di email Bahwa akun Google Adsense Anda sudah tertaut ke email ini Jadi yang email ini Sobat saya tidak tahu Ini punya siapa saya tidak tahu Jadi kan bingung Sobat Saya coba beberapa kali membuat akun Google Katanya kan kalau ada masalah itu Buat akun Google Adsense baru Dan ditautkan ke Google Adsense-nya Sudah saya coba Sobat Tetapi juga ditolak Karena dianggap saya sudah memiliki akun Google Adsense Apa yang saya lakukan Sobat? Mohon maaf Sobat, saya tidak bisa menunjukkan prosesnya Tetapi saya ingin bercerita saja Semoga ini dipahami oleh kalian ya Karena pada waktu itu saya tidak sempat untuk merekam layar Tidak terpikirkan lah Karena memang ini masalah yang harus saya hadapi Dan itu tidak terpikirkan Tetapi saya ingin berbagi buat kalian yang bertanya Cara mengatasi langkah kedua error ketika pendaftaran akun Google Adsense di monetisasi YouTube ya Yang saya lakukan adalah Sobat Saya jelaskan sebenarnya di video sebelumnya Sobat Yang saya lakukan pada waktu itu Saya masuk ke Twitter Sobat Masuk ke Twitter saya jelaskan di situ Sebenarnya di situ itu banyak pertanyaan yang masuk Tetapi dari beberapa bantuan YouTube Menurut saya di Twitter itu yang paling cepat responnya Sobat Jadi mereka langsung dalam hitungan beberapa menit langsung menjawab Sobat Saya sampaikan bahwa akun Google Adsense saya ditolak Karena saya sudah memiliki akun Adsense duplikat Tetapi saya tidak merasa punya akun Google Adsense yang duplikat Saya berikan contoh screenshotnya pada waktu itu Sobat Dan itu langsung dijawab Mereka ingin meninjau lebih dalam Mereka menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada saya Saya jawab Sobat Sampai itu dua hari Sobat Dua hari saya hanya berdialog ya Melalui di Twitter pada waktu itu Tetapi tidak menghasilkan keputusan Itu sambah bingung saya Sobat Sambah bingung kenapa Kan menjadi kreator YouTube itu sebuah perjuangan yang luar biasa Bagaimana mencapai 1000 subscriber 4000 jam tayang Eh di akhir ketika kita mendaftarkan akun Google Adsense kita Ternyata ditolak karena akun duplikat Biasanya di titik ini kan banyak yang menyerah Sudah frustasi Dan pokoknya semua cara kan biasanya dilakukan Nah kalau kasusnya sama seperti yang saya Sobat Lakukan itu Sobat YouTube itu sebenarnya sangat membantu menurut saya Sangat membantu para konten kreator Jadi jelaskan secara detail Apa yang dihadapi kalian sebagai konten kreator Contoh itu Sobat Di Google Adsense saya Ditolak Saya paksa daftar lagi Saya sampaikan lagi Itu hampir dua minggu saya Sobat Menyelesaikan persoalan akun Adsense saya Yang dianggap duplikat Terakhir solusi yang diberikan oleh pihak YouTube pada waktu itu Ketika saya berkomunikasi melalui Twitter itu adalah Ada tim YouTube yang menghubungi saya melalui email Karena informasi yang diberikan oleh saya kepada tim YouTube yang melalui Twitter itu Sifatnya adalah privasi Jadi mereka lebih merahasiakan data-data privasi saya Sehingga saya dihubungi oleh pihak YouTube pada waktu itu melalui email Nah di email itulah Sobat saya lebih detail menjelaskan Ada tim memang yang menangani khusus di masalah saya pada waktu itu Jadi mereka ngirim email ke saya Minta data pribadi saya Dicoba untuk menautkan lagi Sampai pada proses pada waktu itu Satu kali 24 jam Sudah ada keputusan Mohon untuk ditunggu Katanya tim YouTube sudah bisa memproses akun Adsense anda Dan akun Adsense anda kembali normal Dan tunggu satu kali 24 jam pada waktu itu Sobat Itu sebuah perjuangan Jadi kalian jangan pernah Apa ya Berputus asa dulu Jadi konsultasi dulu ke pihak YouTube Karena itu memang tempat konsultasi yang paling aman menurut saya Setiap permasalahan pasti ditangani dengan serius oleh pihak YouTube Karena mereka banyak menghargai para konten kreator Ini kasus yang terjadi ke saya pada waktu itu Sobat Untuk kasus lain Sobat Misalnya kalau kalian benar-benar punya akun Google Adsense yang duplikat misalnya Dan biasanya itu ada email lagi Sobat Kalau akun duplikat itu Berarti ada data yang dipakai oleh kalian Terhadap akun Google Adsense yang lain Jadi itu dianggap duplikat Kalau memang seperti itu Sobat Itu hapus salah satunya Itu lebih mudah Karena kalian kan punya akses ke Google Adsense yang dianggap duplikat itu Biasanya kan menjantungkan alamat email baru itu Jadi kalau kasusnya seperti itu menurut saya lebih mudah Tinggal menghapus Cuma banyak yang sering gagal kan Sobat Banyak yang sering gagal Kenapa? Karena mereka baru menghapus Mendaftarkan lagi Ketika dihapus akun Google Adsense yang salah satunya Itu tunggu dulu Sobat Satu kali 24 jam Biasanya selama 24 jam itu Tunggu dulu Bisa keesokan harinya kalian mendaftarkan lagi Pasti lolos Sobat Tetapi kalau kasusnya seperti yang saya Tidak merasa punya akun Google Adsense yang lain Yang dianggap duplikat oleh pihak Youtube Maka kalian konsultasi ke pihak Youtube Karena di sana nanti akan dipandu Dan solusinya pasti akan dikasih tahu oleh pihak Youtube Buat kalian Sobat Silahkan komentar di video saya Karena ini tempat konsultasi gratis ya Buat kalian para Youtuber pemula Setiap komentar pasti akan saya jawab Dan semoga kalian bisa cepat dimulitisasi channel Youtube-nya Dan bisa sukses menjadi seorang Youtuber sejati Saya pun beritikat buat kalian Saya ingin menjadi bagian kesuksesan kalian Menjadi seorang Youtuber Jadi silahkan jangan malu-malu bertanya Karena malu bertanya itu sesat di jalan Oke Sobat Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sobat Semoga kita tetap sehat Dan selalu produktif Membuat konten-konten yang positif Yang bermanfaat kepada banyak orang Oke Salam Sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 Terima kasih.